Ya dan langsung saja lembaga pemberingkat Moody's Investor Service mengafirmasi atau mempertahankan peringkat utang Indonesia di BAA2 dengan outlook stabil. Afirmasi ini didukung oleh Ketahanan Ekonomi Indonesia. Dalam keterangan tertulis tertanggal 10 Februari 2022, Moody's memperkirakan pada dua tahun ke depan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah kembali ke atas 5% seperti sebelum pandemi terjadi. Lebih tinggi ketimbang rata-rata negara dengan rating BAA2 yakni 3,7%. Akan tetapi, Moody's mengingatkan bahwa rating ini menunjukkan kekuatan fiskal Indonesia yang relatif lemah. Ketersediaan pembiayaan juga sangat lemah meski Indonesia mampu untuk menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto tetap rendah di antara negara-negara yang sekelompok. Sementara outlook stabil menggambarkan resiko yang seimbang di mana reformasi di Indonesia tetap bisa berjalan secara bertahap meski penundaan atau penyesuaian di tengah jalan bisa terjadi. Emiten barang konsumer PT Unilever Indonesia tengah menghadapi tahun yang berat seiring adanya pandemi COVID-19. Kinerja emiten berkode saham UNVR ini terpangkas baik di sisi top line maupun bottom line. Di sepanjang tahun 2021, Unilever mencatat penjualan bersih Rp39,54 triliun dan angka ini juga terpangkas 7,97% dibandingkan penjualan bersih perseroan di tahun 2020 yang mencapai Rp42,97 triliun. Dan juga di tengah pendapatan yang turun, perseroan hanya mampu menekan beban pokok penjualan 2,9% menjadi Rp19,9 triliun. Hasilnya laba bersih perseroan pun tergerus 19,62% secara tahunan menjadi Rp5,76 triliun. Presiden Direktur PT Unilever Indonesia Iranoviarti juga mengakui loncakan harga bahan baku, penurunan daya beli konsumen dan juga waktu transisi untuk kembali ke daya beli sebelum pandemi merupakan sebagian dari berbagai tantangan yang muncul di tahun 2021. Produksi nikau PT Vale Indonesia TBK 2021 mengalami penurunan 9,48% menjadi 65.388 metrik ton dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 72.237 metrik ton. Meski mengalami penurunan, manajemen mengatakan perseroan telah mencapai produksi tahunan yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan sebelumnya. CEO dan juga Presiden Direktur Vale Fabian D. Eddy mengatakan penurunan ini disebabkan oleh penundaan eksekusi pembangunan kembali tanur listrik 4 yang semula dicadwalkan pada November menjadi Desember tahun ini.